Para ilmuwan dari University of Washington, Amerika Serikat telah berhasil mengembangkan sebuah kamera nerga berukuran kecil yang dapat dibawa oleh seekor kumbang. Para peneliti tersebut terinspirasi dari serangga untuk menciptakan sistem kamera berdaya rendah yang diberi nama Beetlecam. Namun kualitas Beetlecam ini masih jauh dari kamera GoPro pada umumnya, bahkan kualitas kameranya pun masih berupa rekaman hitam putih yang dapat dikirim ke smartphone melalui Bluetooth dengan kecepatan 1 sampai 5 frame per detik dari jarak hingga 120 meter. Meskipun sensor kamera ini beresolusi rendah dan hanya mampu menangkap gambar berukuran 160 x 120 piksel, tetapi lensa kamera Beetlecam ini dapat diputar dari sisi ke sisi hingga 60 derajat sehingga kamera dapat menangkap panorama dengan resolusi tinggi. Dengan ukuran 248 miligram, Beetlecam mempunyai kemampuan streaming tanpa henti selama 2 jam dan dilengkapi dengan sensor accelerometer sehingga baterainya bisa bertahan lebih dari 6 jam. Dengan hadirnya kamera kumbang ini, diharapkan dapat membantu memberikan wawasan baru kepada ahli entomologi tentang bagaimana serangga melintasi lingkungan. Beetlecam juga telah digunakan untuk membuat robot otonom yang sama kecilnya yang dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 2 sampai 3 cm per detik. Jika resolusinya sudah lebih baik, Beetlecam atau kamera kumbang ini kemungkinan bisa menjadi mata-mata yang berbahaya di masa depan jika disalahgunakan. Kemampuan manusia untuk berbicara dengan hewan sepertinya akan menjadi kenyataan, sebab pada 2017 lalu sejumlah peneliti sedang mengerjakan perangkat yang dapat digunakan sebagai penerjemah bahasa hewan di masa depan. Kanslobodikov, seorang peneliti dari Departemen Ilmu Biologi Northern Arizona University, sedang mempelajari algoritma yang bisa menerjemahkan suara dan gerakan tubuh hewan ke dalam kata-kata bahasa Inggris. Sebelumnya, ia terlebih dahulu menciptakan alat canggih untuk memahami bahasa anjing padang rumput, pretty ducks. Namun, anjing padang rumput ini bukanlah jenis anjing, melainkan termasuk hewan pengerat seperti tupai. Selama puluhan tahun menghabiskan waktu untuk mempelajari perilaku sosial dan komunikasi anjing padang rumput, ia menemukan bahwa hewan pengerat asal Amerika Utara itu dapat berkomunikasi dengan menggunakan suara yang berbeda. Selobodikov mengatakan bahwa anjing padang rumput menggunakan suara yang berbeda saat mereka mengkonfirmasi adanya predator tertentu, setiap suara menggambarkan jenis dan ukuran predator yang berbeda. Tak sampai di situ, dia juga akan segera membuat alat yang sama untuk mengerti bahasa yang digunakan hewan peliharaan rumah. Hal yang makin membuatnya optimis adalah karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anjing cukup pandai dalam memahami pemiliknya. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa anjing dapat memahami bahasa manusia dan hal itu ditunjukkan dengan gerakan tertentu. Sementara tujuan utama Selobodikov melakukan penelitian ini adalah untuk menciptakan perangkat yang dapat digunakan manusia berkomunikasi dengan hewan. Para ilmuwan telah menciptakan ubur-ubur bionik dengan menanamkan mikroelektronika ke dalam invertebrata laut tersebut untuk memantau dan menjelajahi laut. Perangkat kecil berukuran 2 cm memungkinkan ubur-ubur bionik ini berenang 3 kali lebih cepat dari ubur-ubur biasa tanpa menyebabkan tekanan pada hewan tersebut. Perangkat itu sendiri merupakan kombinasi antara chip, baterai, dan elektrode untuk merangsang otot dan mampu membuat ubur-ubur berdanyut lebih sering. Yang mana, cara kerjanya mirip dengan cara alat pacu jantung. Sebelum melepas ubur-ubur bionik ke lautan, peneliti terlebih dahulu menguji cara bagaimana mengendalikan perginya ubur-ubur sekaligus mengembangkan sensor kecil yang dapat dipakai untuk melakukan pengukuran kondisi lautan dalam jangka panjang. Hasilnya adalah ubur-ubur lebih cepat yang bahkan menghabiskan lebih sedikit energi. Sensor digunakan untuk mengukur suhu, salinitas, keasaman, tingkat oksigen, nutrisi, dan komunitas mikroba di laut. Bahkan para peneliti juga berencana memasang kamera mini di ubur-ubur. Penelitian ini melibatkan jenis ubur-ubur bulan yang berdiameter 4 sampai 8 inci atau 10 sampai 20 cm. Ubur-ubur diketahui mengeluarkan lendir saat stres, namun tidak ada reaksi seperti itu terjadi selama penelitian dan mereka berenang dengan normal setelah perangkat dihilangkan. Saat ini para peneliti hanya dapat mengontrol denyut nadi dari ubur-ubur. Selanjutnya mereka akan menemukan cara yang bisa mengarahkan perjalanan ubur-ubur, sehingga perangkat itu dapat digunakan untuk menjelajahi dunia laut. Nah, itulah beberapa teknologi canggih yang diciptakan khusus untuk hewan. Yang mana nih favorit kamu? Komen dong di bawah ini. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. See you and have a nice day. Bye-bye.